Jumlah desa berstatus tangguh bencana saat ini telah mencapai 40 desa dari total 87 desa yang ada di Kulonprogo. BBBD Kulonprogo menargetkan pada akhir 2019 akan ada 43 desa yang menyandang status destana dan 75 destan di tahun 2022. Pembentukan desa menjadi destana menjadi penting mengingat ragam potensi kebencanaan mengintai hampir di seluruh wilayah Kulonprogo. Garis pantai di wilayah Kulonprogo yang cukup panjang dari wilayah Kecamatan Galur hingga Temon berikut keberadaan fasilitas vital serta permukiman padat penduduk perlu menjadi perhatian tersendiri dengan membangun kesiap-siagaan masyarakat setempat. Ada sekitar 10 desa yang berada di sepanjang pesisir pantai Kulonprogo dan berpotensi diterjang tsunami apabila gempa besar terjadi. Sembilan di antaranya sudah menyandang status destana termasuk desta Karangwudi. Jadi begini, jadi desa Karangwudi salah satu desa yang paling berprofes itu saat ini. Karena baru Karangwudi lah yang merupakan semuasih gempa bumi berpotensi sudah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Karangwudi melalui Pak Kadesnya berusaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam peningkatan penampulangan. Ini yang paling kita garisbawahi bahwa desa Karangwudi memang sudah siap. Siap semuanya baik dari segi masyarakat ataupun anggaran untuk melakukan peningkatan kapasitas masyarakat. Kepala desa Karangwudi Wasul Hasani mengatakan wilayahnya hanya berjarak sekitar 1 km dari bibir pantai sehingga termasuk dalam zona merah terjangan tsunami. Pihaknya kini tengah berupaya untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kesadaran terhadap potensi bencana sehingga bisa lebih waspada. Dengan adanya sinikulasi ini berharap kepada masyarakat seandainya terjadi benar-benar terjadi gempa yang menimbulkan tsunami, kita bisa mengurangi resiko akan terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita memiliki. Tugas kita dari pemerintah Wisa melalui FPRB memberikan pemahaman kepada masyarakat seluruh desa Karangwudi karena kita tahu bahwa untuk desa Karangwudi ini garja terdepan yang berdekatan dengan pantai selatan. Artinya ini masuk dalam zona merah tsunami.